Assalamualaikum anak-anak Al-Fatiha 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 Selanjutnya ada ciri-ciri benda Mereka anak-anak sudah belajar wujud benda Sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri benda Nah, ciri-ciri benda bisa dilihat dari warnanya, permukaannya, bentuknya, kegunaannya, dan wujudnya Nah, perhatikan ini anak-anak, warna Ada warna apa saja? Banyak ya Di sini ada merah, hijau, kuning, ungu, biru, oranye, dan lain-lain Nah, coba lihat gelas ini nak Gelas ini warnanya apa anak-anak? Nah, biru berarti ciri-ciri dari gelas ini salah satunya adalah berwarna biru Bisa ya menyebutkan ciri-ciri dari warna Kemudian ada lagi dari permukaannya Nah, di sini Bu Riza punya contoh Ada buah durian, juga ada piring Nah, lihat anak-anak Nah, kalau permukaan kulit buah durian ini tasar ya, tajam-tajam Nah, kalau piring ini halus Nah, bisa ya Jadi dari warnanya, kemudian boleh juga permukaannya Nah, kemudian juga bentuknya Ada bentuk lingkaran, oval, segi tiga, segi empat Ya, diperhatikan Ada lagi jajar genjang Ada lagi bentuk trapezium ini seperti ini Ada lagi bentuk belah ketupat Dan bentuk layang-layang ya, anak-anak ya Nah, sekarang Bu Riza punya ini namanya apa, anak-anak? Jam Jam dinding Bentuknya apa jam dinding ini, anak-anak? Yang mana? Segi empat, segi tiga, oval, lingkaran Mana jajar genjang? Ya, betul Bentuknya adalah lingkaran Pintar, anak-anak Nah, selanjutnya kegunaannya Jadi setelah anak-anak menyebutkan Oh, warnanya sudah tahu permukaannya Bentuknya Kemudian kegunaan Di sini Bu Riza punya nama benda apa ini? Sendok Kegunannya untuk apa, anak-anak? Iya Untuk makan, ya, anak-anak ya Kemudian ada lagi pensil Untuk apa, anak-anak? Kegunannya Menulis Nah, pintar, anak-anak Nah, sekarang kita akan kewujud Ciri-ciri benda juga bisa dari wujudnya Nah, termasuk benda padat Cair atau gas Nah, coba anak-anak di sini Berusia akan menjelaskan benda padat, ya Nah, kita masuk pada benda padat Lihat ciri-cirinya Ini pensil, anak-anak Lihat, ya Perhatikan pensil ini Ketika dimasukkan ke dalam gelas Bentuknya pensil ini berubah atau tetap, anak-anak? Tetap, ya, pintar Nah, jadi pensil ketika dimasukkan dalam gelas Bentuknya ya tetap pensil Jadi benda padat itu Bentuknya tetap meskipun dipindah-pindah Tidak berubah bentuk Pensil kalau ditaruh gelas Ya, bentuknya tetap pensil Ditaruh di kotak pensil Bentuknya tetap pensil, ya, anak-anak Nah, beda lagi dengan ini Coba lihat benda cair Nah, bu guru punya air di dalam gayung Kemudian bu guru pindahkan ke dalam botol Nah, air yang pertama Bentuknya seperti gayung Karena di dalam gayung Kemudian setelah airnya bu guru pindah ke dalam botol Airnya berbentuk pintar Berbentuk seperti botol Karena benda cair itu Bentuknya berubah mengikuti wadahnya Jadi ketika air itu dimasukkan ke gayung Bentuknya bagaimana, anak-anak? Bentuknya seperti gayung Nah, ketika air dipindahkan ke botol Berubah lagi bentuknya Bentuknya seperti botol Nah, kemudian ada lagi benda gas Lihat, anak-anak Udara di dalam balon Ingat ya Udara di dalam balon Jadi dalam balon ini ada udara Nah, itu termasuk benda gas Nah, anak-anak Benda gas itu Bentuknya juga mengikuti Wadahnya Lihat, udara di dalam balon Bentuknya juga pasti seperti balon Nah, anak-anak Tapi diingat Kalau air volumenya tetap Kalau benda cair volumenya tetap Tapi kalau gas Volumenya tidak tetap Kenapa? Karena bisa memuai Anak-anak pernah lihat Balon Yang awalnya besar Kemudian setelah beberapa hari Atau seminggu Balon itu menyusut Pernah kan? Kadang balonnya sudah besar Kemudian menyusut Seperti ini Lihat gambarnya Jadi semakin kecil Nah, itu volumenya Berubah ya, anak-anak Itu benda gas Nah, kemudian Anak-anak lihat di sini Perbedaannya Ya Ada benda padat Cair dan gas Kalau bentuknya Benda padat Seperti pensil tadi Benda padat Bentuknya tetap Jadi meskipun Burisdaw punya pensil Dipindah ke gelas Ketempat pensil Kedalam tas Bentuknya pensil ya Tetap pensil panjang Tidak berubah Nah, kalau zat cair Benda cair tadi Pasti berubah Air tadi berubah kan Kalau wadahnya berganti Pasti bentuknya Mengikuti wadahnya Nah, kalau benda gas Sama juga berubah Kalau di dalam balon Bentuknya seperti balon Di dalam plastik Bentuknya seperti plastik Di dalam ban udaranya Ya, bentuk gasnya Seperti ban Ya, anak-anak ya Nah, kalau volumenya Zat padat itu juga tetap ya Karena bentuknya juga tetap Benda cair juga tetap Nah, kalau benda gas Berubah ya Ingat ya Kalau balon Biasanya bisa menyusut Nah, anak-anak Kalau punya balon Kapan-kapan disimpan Coba lihat beberapa hari Nanti balonnya menyusut ya Nah, anak-anak Lihat di sini Burisdaw akan menjelaskan Tentang pembagian Anak-anak kemarin Sudah belajar perkalian Sekarang belajar pembagian Mudah sekali ya Anak-anak Perhatikan ya Nah, pembagian Caranya adalah Dengan cara Dikurangi sampai Hasilnya nol Lihat, ingat-ingat ya Dikurangi sampai Hasilnya nol Sampai habis Contohnya di sini Burisdaw punya Enam kelereng Akan Burisdaw bagikan Kepada Edo Sama Benny Dan Udin Lihat ya Anak-anak ya Jadi enam Lihat Enam kelereng Burisdaw tulis dulu Enam kelereng Dibagikan kepada Tiga anak Satu Dua Tiga Kita tulis di sini Dibagi pada Tiga anak Nah Caranya Dikurangi sampai Hasilnya nol Jadi enam Dikurangi Tiga sampai Habis Enamnya sampai Habis Jadi coba Ayo Enam dikurangi Tiga dulu Berapa Ayo dihitung Enam dikurangi Tiga Satu Dua Tiga Tinggal Tiga Masih ada Tiga ya Dikurangi Tiga lagi Masih bisa Satu Dua Tiga Sudah hasilnya Nol Nah Kalau sudah hasilnya Nol Ditulis Sama dengan Nol Nah Sekarang Anak-anak Lihat Angka Tiga Tadi Berapa Kali Nah Yang untuk mengurangi Berapa kali Ayo Tiga Tidaknya ada Berapa Satu Dua Lihat Nah Satu Dua Ada dua Angka tiga Berarti Enam Dibagi tiga Hasilnya Adalah Dua Nah Di sana Anak Mudah ya Nah Jadi Masing-masing anak Mendapatkan Dua Kelereng Dua Kelereng Dua Kelereng Nah Mudah sekali kan Pembagian Nah Lagi ya Nah Sekarang Budi saya punya Ice cream Ayo kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Budi saya punya Sepuluh ice cream Akan dibagikan Kepada Melly Dan Lani Ayo coba Sepuluh Ice cream Nah Budi saya tulis dulu Ice creamnya Sepuluh Dibagi kepada Berapa anak Dua Ayo kita tulis Dibagi Dua Sama dengan Berarti Bagaimana caranya Tadi Sepuluh Dibagi Dua Caranya Sepuluh Dikurangi Dua Sampai Habis Sepuluh Sampai Habis Nah Ayo Coba Sepuluh Dikurangi Dua Nah Sepuluh Kurangi Dua Kurangi Dua Kurangi Dua Kurangi Dua Kurangi Dua Habiskan Nah Ada berapa Kali Angka Dua Tadi Anak Ayo kita Hitung Ada Berapa Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Bisa ya Karena Duanya Ada Lima Berarti Sepuluh Dibagi Dua Lima Pinter Kalau anak Anak Pasti Bisa Nah Kita Beri Ice cream Masing Masing Lima Dapat Ice cream Lima Senang kan Ya Nah Anak Anak Kemudian Pembagian Itu Semua Bilangan Yang Dibagi Dengan Bilangan Yang Sama Hasilnya Satu Contohnya Apa Bu Lihat Ini Dua Lima Dibagi Dua Lima Sama Dengan Satu Ya Kemudian Sepuluh Dibagi Sepuluh Sama Dengan Satu Mudah Anak Contohnya Ya Bursa Punya Tiga Pensil Mau Diberikan Kepada Tiga Anak Loh Masing Masing Mendapatkan Satu Nah Jadi Pembagian Kalau Angkanya Sama Pasti Hasilnya Satu Ya Anak Anak Kemudian Coba Lihat Nah Coba Katanya Benny Ternyata Nah Anak Anak Coba Lihat Benny Ternyata Pembagian Dapat Diubah Menjadi Bentuk Perkalian Katanya Udin Bagaimana Caranya Nah Coba Lihat Anak Anak Ini Enam Dibagi Tiga Sama Dengan Dua Karena Dua Dikali Tiga Sama Dengan Enam Bisa Pembagian Dan Perkalian Itu Jadi Bisa Dirubah Nah Coba Perhatikan Ya Kalau Anak Sudah Halan Dua Kali Tiga Sama Dengan Enam Jadi Anak Kalau Enam Dibagi Tiga Hasilnya Dengan Dua Begitu Juga Kalau Enam Dibagi Dua Hasilnya Tiga Nah Mudah Ya Nah Kemudian Contoh Lagi Dua Puluh Dibagi Lima Sama Dengan Empat Karena Empat Empat Ya Dikali Lima Sama Dengan Dua Puluh Nah Bisa Ya Ya Pasti Bisa Anak Nah Selanjutnya Karya Dua Dimensi Dan Tiga Dimensi Nah Anak Anak Coba Diberhatikan Dulu Ciri Cirinya Kalau Karya Seni Dua Dimensi Tidak Punya Ruang Maksudnya Di Dalamnya Ruang Itu Di Dalamnya Berarti Bendanya Berbentuk Kalau Tiga Dimensi Ada Ruangnya Nah Kalau Dua Dimensi Tidak Punya Tidak Punya Ruang Di Dalamnya Nah Kemudian Kalau Dua Dimensi Ada Sisi Panjang Dan Lebar Jadi Cuma Dua Gini Ya Dua Nah Seret Seret Panjang Lebar Nah Kemudian Kalau Tiga Dimensi Ada Tiga Sisi Bisa Dikalikan Panjang Lebar Kali Tingginya Juga Nah Anak Kemudian Kalau Dua Dimensi Bisa Dipandang Dari Satu Arah Kalau Tiga Dimensi Dari Segala Arah Maksudnya Bagaimana Bu Kalau Benda Dua Dimensi Bisa Dilihat Dari Depan Kalau Anak Mau Dilihat Dari Atas Dilihat Dari Atas Tidak Jelas Dilihat Dari Bawah Juga Tidak Jelas Dilihat Dari Samping Kurang Jelas Jelas Juga Nah Kalau Benda Tiga Dimensi Dilihat Dari Segala Arah Lebih Jelas Lagi Depan Dari Atas Samping Kanan Kiri Biasanya Lebih Jelas Contohnya Bagaimana Ini Coba Perhatikan Jadi Karya Tiga Dimensi Diingat Panjang Lebar Dan Tinggi Kalau Dua Dimensi Panjang Dan Lebar Ingat Coba Dilihat Ini Ada Gambar Imaginatif Mas Ingat Kemarin Kita Sudah Menggambar Imaginatif Berdasarkan Imaginasinya Anak Gambar Imaginatif Termasuk Dari Karya Berapa Dimensi Anak Disimpan Jawabannya Oke Ada Patung Anak Berapa Dimensi Simpan Pintar Pasti Ada Yang Betul Kemudian Boneka Dari Plastisin Berapa Dimensi Benda Ini Kemudian Ada Foto Berapa Dimensi Foto Ini Ayo Coba Nah Nana Sudah Menjawab Semua Kita Buktikan Betul Atau Salah Gambar Imaginatif Termasuk Dari Karya Seni Dua Dimensi Ada Yang Betul Pinter Nah Karena Ini Lebar Dan Tinggi Bisa Dilihat Dari Satu Sisi Dari Depan Yang Jelas Nah Kalau Ini Tiga Dimensi Dia Punya Panjang Lebar Ada Tinggi Juga Dia Juga Ada Ruangnya Maksudnya Di Dalamnya Berbentuk Nah Kemudian Ada Lagi Boneka Plastisin Ini Juga Tiga Dimensi Bisa Dilihat Dari Kanan Kiri Atas Bawah Depan Nah Kemudian Ada Foto Foto Gambar Termasuk Juga Gambar Imaginatif Ini Foto Ini Bersudah Tadi Salah Ketik Ini Foto Termasuk Dua Dimensi Nah Anak-anak Sudah Paham Nah Anak-anak Bisa Dirangkum Yang Diterangkan Bersudah Tadi Semoga Ilmunya Bermanfaat Dan Barokah Bisa Tanya Ke Bukuru Ya Kalau Ada Yang Belum Taham Ya Terima Kasih Anak-anak Semoga Ilmunya Bermanfaat Dan Barokah Assalamualaikum